Perang dingin Soeharto melawan Ali Sadikin Pada akhir ke pemimpinan sebagai gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mencapai puncak popularitasnya Keberhasilan Bang Ali panggilan akrab Ali Sadikin membangun Jakarta membuatnya di eluk-elukan publik, terutama di kalangan generasi muda Namanya pun disebut-sebut sebagai pesaing kuat Presiden Soeharto dalam pemilihan umum tahun 1977 Rumor pencalonan Bang Ali bertiup kencang menjelang pemilu Sekrembang mahasiswa dari Universitas Indonesia menjangkaukan Ali Sadikin maju sebagai Presiden Kabar itu makin santer terdengar pada hari-hari terakhir Bang Ali menjabat sebagai gubernur Jakarta Deklarasi Bang Ali kalau tidak salah diramaikan di tim Cikini Pencalonan Bang Ali saat itu melahirkan semboyan yang lantas populer Why not the best? Mengapa bukan yang terbaik? Meskipun pada awalnya tidak menjanjikan Ali Sadikin dengan cepat menyesuaikan diri sebagai gubernur Hingga pertengahan 1977 Masa jabatannya jauh lebih lama dari sebuah pejabat sebelumnya Dia segera diakui sebagai gubernur terbaik yang pernah memerintah Jakarta Memang tidak dipukiri sebagian kesuksesannya dibantu oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama Orde Baru Namun gaya dan pribadi Ali Sadikin juga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaiannya Suharto jenuh karena selalu dibandingkan dan jenuh dengan semua spekulasi bahwa Ali Sadikin Mungkin mengikuti jejak Suharto menjadi presiden atau bahkan malah menggantikannya Selama masa jabatannya Ali Sadikin menghilangkan sedikit dan sedikit pengaruh oknum militer di Jakarta Mereka tidak lagi mengontrol wilayah-wilayah tertentu di pusat kota Sebagaimana pernah marah pada akhir serius 1960-an Ketika itu mereka acapkali menggangguan lintas naik bus tanpa bayar dan rongkrong di pojokan jalan sambil meneteng senjata Semua ditertibkan ketika Ali Sadikin menunaik keamanan kota Jakarta Namun ketegasan Ali Sadikin juga menempatkannya pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah pusat Dalam mempertahankan kebijakannya Ali Sadikin sering berkonflik dengan menteri-menteri Suharto Bang Ali menakui bahwa dirinya merupakan satu-satunya gubernuri yang berani mengkritik pemerintah pusat Suharto sendiri dua tiga kali dikritik oleh Ali Sadikin Keyakinan Ali Sadikin untuk berbeda haluan dengan penguasa Orde Baru Suharto Keyakinan Ali Sadikin untuk berbeda haluan dengan penguasa Orde Baru Seperti dikisahkan dalam Memoar Bang Ali Demi Jakarta Yang disusun oleh Ramadan pada 1975 Publik sudah rame membicarakan soal pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1977 Pergumulan batin dialami oleh Ali Sadikin karena diperintahkan untuk mengerahkan Korf pegawai Indonesia Korfri sebagai mesin politik pendukung golongan karya atau Golkar Pegawai negeri mesti masuk Korfri dan Korfri tetapkan berorientasi politik Golkar Hati murani Ali Sadikin tidak mengizinkan hal itu Menurut Ali Sadikin, pemimpin pemerintah mulai melenceng dari tekad janji Orde Baru menjelang pemilu 1971 Janji-janji tentang keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan politik sosial ekonomi terasa memudah Indikasi penyimpangan kekuasaan itulah yang menyebabkan Ali Sadikin mengambil jarak dari pemerintah pusat Soeharto Ketika pemilihan umum 1991-1977 berlangsung, Golkar keluar sebagai pemenang Presiden Soeharto berpilih kembali sebagai presiden untuk priori kedua Tapi perolehan suara Golkar justru kalah di Jakarta Golkar berada di posisi kedua di bawah Partai Pusatuan Pembangunan P3 Sementara PDIP menjadi curu kunci Dengan kejadian ini Golkar atau beberapa topo Golkar tidak senang kepada Ali Sadikin Sikap Ali Sadikin yang susah disetir ini dipastikan bikin Soeharto tidak nyaman Bersitagannya Soeharto dan Ali Sadikin dibenarkan oleh Johan Effendi penulis pidata Soeharto Dalam biografi Johan Effendi sang pelintas batas karya Ahmad Gauss Tersuah bahwa hubungan antara Ali Sadikin dan Soeharto tidak terlalu baik Karena Ali Sadikin sering membantah Soeharto Ketika masa jabatan Ali Sadikin selesai tahun 1977 Jadi Ali Sadikin digantikan oleh General Cokro Pranolo Berwira Angkatan Darat yang akrabisah Pabang Nuli ini merupakan asisten pribadi Soeharto Yang merangkap sekretaris untuk bidang militer Setelah pensiun, Ali Sadikin gerah menyaksikan kebobrokan resim Orde Baru Soeharto Dalam menyerangkan kekuasaan Pada 1980, Ali Sadikin bergabung dengan kelompok petisi 50 Yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru Pemerintah kemudian menghukumnya lewat secara perdata Lewat tindakan cegah dan tangkal Selama 3 tahun, Ali Sadikin masuk daftar hitam pemerintah Dikucilkan secara sosial dan dipersulit kegiatan usahanya Naik haji pun tidak diizinkan, kata Ali Sadikin pada September 1994 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!